Salah satu tempat di Jakarta yang jadi spot untuk Sanmori ini biasanya ke arah Patiunus nih, atau biasanya anak-anak ngebutnya ke Paun ya. Kali ini saya pengen ngobrolin salah satu fenomena yang rame nih, yaitu fotografer Sanmori. Nah, apa ceritanya? Simak terus videonya ya! Nah, kita lagi sama salah satu fotografer yang gue temuin nih, di daerah Patiunus. Ini siapa namanya nih? Nama Arief. Panjang Arief, sudah ada. Gue pengen nanya ke lu pertama, lu kenapa sih mau motretin Sanmori di Paun? Yang pertama tuh hobi. Yang kedua, memang tujuannya tuh motretin khusus vario. Alasannya, kenapa ya? Karena memang udah, pertama memang pemakai vario. Yang kedua, hobi. Yang ketiga, emang tulus aja gitu, ngejalanin fotoin Sanmori gitu. Yang lebih kayak anak-anak vario gitu. Gue pengen nanya nih, lu kenapa cuma mau motretin vario doang? Padahal kan di yang anak-anak Sanmori di Patiunus ini tuh macem-macem gitu, motornya gitu. Oke lah lu pake vario doang. Tapi kan vario itu, ini menurut gue ya, kayaknya agak minoritas nih kalau Sanmori-sanmori gini. Kalau menurut lu gimana? Kenapa ya? Kayak, udah suka aja sih pertama dari vario. Yang kedua tuh memang tujuannya untuk nyari temen gitu. Nyari relasi. Dari, ibaratnya relasi itu bisa banyak kenalan lah dari komunitas vario. Yang kedua, memang jadi banyak ilmu, ibaratnya kelemahan dari motor kita tuh apa, terus cara nanganinnya gimana. Kalau memang personalan kan kita minim gitu. Cuman kalau dari banyak kenalan dari komunitas vario kan akhirnya bisa sharing satu sama lain. Dan yang kedua, foto kita jadi bisa orang itu tau gitu. Dan apalagi sampai mereka tuh suka sama foto kita tuh udah jadi nilai plus buat gue gitu. Dan emang sih kalau gue liat di feed Instagram yang lu buat ini juga, wah vario-vario yang lu fotoin emang yang proper-proper lah ya tampilannya ya? Enggak sih. Sebenernya selain yang proper, yang standar pun, yang sama yang agak unik pun gue foto juga gitu. Enggak yang milih-milih harus proper, harus full modif, enggak semuanya. Yang penting kalau ada yang mereka negur gue, pun gue ikhlas motoin gitu. Nah Rip, kan banyak juga nih anak-anak yang selain pake vario, san mori gini juga, dan lu pasti fotoin lah. Nah itu gimana tuh foto-foto selain vario? Untuk foto-foto yang lain, awalnya enggak gue upload. Karena memang khusus untuk vario, tapi ada satu foto tuh yang naik, orang itu minta. Dan akhirnya gue beride untuk mengupload semua foto-foto yang lain, tapi dalam bentuk highlight. Jadi untuk yang pertama, biar enggak mubazir foto-fotonya. Yang kedua pun, ya balik lagi tadi, nambah relasi. Biar enggak, apa namanya, orang itu tahu bahwa tuh ada postingan ini loh, yang khusus motoin vario gitu. Nah, kalau kriteria motor yang mau lu fotoin nih, itu apa kriteria lo? Selain pake vario? Selain pake vario, yang penting ramah aja sih, negur gitu. Ibaratnya kita pun agak sayang juga ya, kalau ibaratnya asal jepret. Yang pertama kan agak boros satu-satur speed. Terus yang kedua pun, ya sia-sia aja gitu. Akhirnya mubazir lah fotonya. Minimal negur aja ya? Iya. Berarti enggak ada istilah harus pake araya dipotoin ya? Aduh, enggak, enggak. Apapun, mau pake helm GM, kayak apalah itulah. Yang penting negur aja. Yang penting negur ya. Nah, selama lu foto di sini, foto apa yang lu paling, wah ini gua suka banget nih, amasih fotonya? Kebetulan ada satu foto yang awalnya tuh pertama gua suka. Dari situ, tiba-tiba ada itu naik tuh. Akhirnya yang punya motor pun tau bahwa itu tuh dia dipotoin. Akhirnya kenal dan ya akhirnya ngobrol lah sekarang. Jadi, ya kalau balik lagi ke alasan lu, relasinya jadi nambah lah ya? Iya, betul-betul. Nah, Tripp, kan gua lihat juga nih banyak fotografer di Paun atau pokoknya San Mori lah gini kan ngasih. Kayak ada ling-ling buat kalau mau ngasih duit lah gitu. Kalau menurut lu sendiri, lu ada nggak sih yang mau, ya ibaratnya ngasih bayaran lah untuk foto lu? Kalau gue rasa sih enggak sih ya. Karena kalau diharapin pun kayaknya enggak akan ada sih. Karena memang tujuan foto memang udah tulus untuk karya, jadi enggak ngarep untuk dibayar sih. Kalau memang pun ada, ya Alhamdulillah. Kalau nggak ada, yaudah. Memang dari hasil foto pun udah buah bayaran buat diri sendiri. Nah, yang terakhir nih, Riff. Kalau gue pengen lihat sama teman-teman nih, foto-foto lu ini bisa lihat di metosnya dimana? Di ariff underscore scd atau di arsiu foto id. Nah, itu tuh yang gue lihat. Nah, ini pari-parionya nongol-nongol di sini nih. Terakhir nih, Riff. Terakhir mulu gue. Nah, Riff, kalau harapan lu sendiri buat orang-orang yang sanmori dipauna, lu kan lu lihat nih banyak banget lah tingkahnya lah gitu. Kalau lu harapannya apa nih, Riff? Harapannya satu sih, kalau memang minta foto ya sopan aja paling enggak minimal menegur lah gitu. Enggak yang kayak, maaf, ada yang caper, ada yang so asik, ada yang mintanya enggak agak kurang sopan gitu. Bang, bagi drive bang, jangan gitu ya? Walaupun enggak, follow lah gitu. Ah, iya, iya. Karena ya ibaratnya minimal dari situ kita ada respect lah ya. Enggak perlu yang berharap minta bayaran, enggak. Cuman follow atau enggak, like aja sih. Udah apresiasi buat gue. Oke, Riff, thank you. Moga-moga racun Vario-nya nih di motor lu makin banyak nih nanti. Kalau suka, biar semangat bikinnya. Karena racun-racun kalian waktu sini udah makin ngeri-geri nih Vario. Waduh, headon-headon. Headon-headon, thank you ya. Yeah.